Intro Hey sahabat kece Pembalap legendaris MotoGP Valentino Rossi Dinyatakan terpapar virus corona The Doctor Boone tak akan tampil di balapan MotoGP akhir pekan ini Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Rossi lewat akun media sosial pribadinya Pada Kamis 15 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat Pembalap Yamaha itu mulanya menderita demam ringan pada Kamis pagi Rossi kemudian menjalani 2 kali tes Pertama menunjukkan hasil negatif Dan kedua hasil positif corona dia dapat pada pukul 14.00 waktu setempat Pembalap asal Italia itu kini harus menjalani isolasi di Le Mans Rossi dalam kondisi kesal terhadap situasi yang menimpannya Dan harus absen pada balapan akhir pekan ini di MotoGP Aragon MotoGP 2020 sangat tak berjalan mulus bagi Rossi Dia baru-baru ini secara beruntun gagal finish Jika di total Selama musim 2020 Rossi sudah gagal finish sebanyak 4 kali Yang pertama di awal musim Rossi mengumpulkan 58 poin dari 5 balapan Yang berhasil dituntaskan Saat ini tersisa 4-5 seri laga Dan makin mustahil mengejar 115 poin milik Fabio Quartararo Bagi Yamaha, positifnya Rossi tertular corona menjadi pukulan telak Hal itu diutarakan bos tim MotoGP Yamaha, Lynn Jarvis Ini adalah berita yang sangat buruk untuk Valentino Tim Monster Energy Yamaha MotoGP Serta semua penggemar MotoGP di seluruh dunia Pertama dan terpenting Kami berharap Valentino tak terlalu menderita dalam beberapa hari mendatang Dan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat Kata Jarvis dilansir dari laman resmi MotoGP Rossi pun bakal absen di MotoGP Aragon Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP itu mengaku Cukup sedih harus melewatkan res di Spanyol itu Jadi saya sangat kecewa Saya akan melewatkan balapan di Aragon Saya harus optimis dan yakin Tapi saya juga berharap Putaran kedua di Aragon tidak bisa untuk saya mainkan Katanya Dengan absennya Rossi Lorenzo berpeluang menjadi penggantinya Sejak awal musim Pembalap 33 tahun itu Memang menjadi test driver di tim Garputala Jorge Lorenzo Sempat mengeber motor Yamaha di tes pramusim MotoGP 2020 Kemudian Ia belum lagi menunggangi motor balap Yamaha M1 Setelah kesempatannya turun sebagai wildcard Di MotoGP Katalunya Dihapus akibat pandemi Corona Beberapa waktu lalu Lorenzo sendiri mengungkapkan Cukup bahagia menjadi test driver tim Yamaha Selain masih bisa menunggangi balapan Juara dunia MotoGP 3 kali itu merasa tidak terbebani Sejauh ini Belum ada pernyataan dari Yamaha apakah Lorenzo Bakal menggantikan Rossi atau tidak Namun Lorenzo tetap menjadi kandidat terkuat Menggantikannya Yamaha sendiri masih berjuang di kejuaraan MotoGP 2020 Dan saat ini Yamaha masih memimpin kelas main pabrikan Dengan 170 poin Unggul 20 poin dari Ducati Terima kasih telah menonton